Ya kasus pelecehan seksual di Rumah Sakit Nasional Hospital ternyata bukan kali pertama ini terjadi. Sebelumnya seorang oknum dokter Rumah Sakit di Nasional Hospital diduga melakukan pelecehan seksual kepada seorang calon perawat. Zunaidi Abdullah, 30 tahun warga asal Sidoarjo, Jawa Timur. Akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan terhadap seorang pasien wanita berinisial WD Sabtu siang. Unit PPA Satras Krim Polresta di Surabaya mengaku telah memiliki cukup bukti untuk menaikan status eksperawat Rumah Sakit Nasional Hospital menjadi tersangka kejah bulan. Tersangka yang mengaku hilaf dan meminta maaf terhadap korban. Ini dia dan juga masyarakat semuanya, khususnya juga teman-teman perawat seluruh Indonesia. Saya juga minta maaf pada istri saya, keluarga saya, terutama ibu saya. Saya juga minta maaf, terutama ibu saya. Dalam perkara ini, polisi menyita dua alat bukti yakni rekaman video yang telah viral di media sosial, serta satu ponsel yang digunakan korban untuk merekam. Kasus pelecehan seksual di Rumah Sakit Nasional Hospital ternyata bukan kali pertama ini terjadi. Sebelumnya seorang oknum dokter Rumah Sakit Nasional Hospital diduga melakukan pelecehan seksual kepada seorang calon perawat. Namun meski gelar perkara kasus pelecehan seksual yang diduga melibatkan seorang oknum dokter akan dilakukan rabu pekan depan, petugas masih kesulitan mencari saksi kunci. Ada tantangan ya, tantangan yang harus kita ungkap di dalam pelaporan ini salah satunya adalah saksi yang minim, kemudian alat bukti lain yang minim. Tetapi ingat bahwa teknis-teknis kepolisian saya tidak perlu ungkap di sini, di dalam perkembangannya akan kita lakukan yang nantinya minggu depan adalah kita lakukan gelar dan kita tentukan langkah untuk ada rabu. Kasus yang menimpa korban terjadi tahun lalu. Katanya kalau wanita lebih kompleks, disitu saya pertama kali ya masuk langsung ditutup pintunya, langsung saya disuruh terlentang, kemudian dia ngomong saya tensi ya, padahal kan di ruang MCU yang tadi kan sudah ditensi, tapi dia mau tensi ulang. Tapi anehnya dia nggak bawa alat tensi, cuma stetoskopnya aja. Terus disitu dia mulai meraka-raka saya. Adanya pelecehan yang terjadi ini menambah deretan panjang kasus pelecehan seksual yang terjadi di rumah sakit bertaraf internasional National Hospital tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NER.